Ada ya 30, ya 54, 53, baik kalau gitu bisa saya mulai ya, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sehat semua ya Kalian disini yang, karena selama selama berarti ya, selama berarti ya sudah mendekati akhir-akhir di studi ya, akhir studi di CMP ya Jadi harus sudah bisa memahami bagaimana caranya kuliah ya, bagaimana caranya kita menemukan pelajaran dan sebagainya Jadi kalau kita berpodoman pada masa kita jadi siswa, jadi siswa di sekolah menengah itu ya, karena gak akan maju-maju gitu Jadi harus ada peningkatan, apalagi Anda sudah mau lulus nih ya, 10 bulan lagi mungkin sudah Atau malah 6 bulan lagi sudah sibuk dengan laporan untuk tugas akhirnya, ya dan itu tidak lama, 6 bulan tidak lama Bagi masa pandemi ini, kadang-kadang kita gak kenal hari ya, tau-tau sudah minggu, minggu sudah bulan Wah, ini sudah mendekati pertengahan ya, minggu ini September, atau Oktober, November, Desember Nah, sudah menjadi kegiatan kita seperti itu ya, terasa ya, sudah Januari yang harus di PL ataupun masuk ke industri untuk PKL-nya Nah, itu seperti itu ya, jadi memang saya kira semester 5 itu mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dari kami ya Di para dosen, di program seperti JMP ya, itu kompetensi-kompetensi yang kami berikan selama aku ya, Anda bisa resapi ya Dan insya Allah itu akan menjadi keinginan Anda dalam Anda nanti ke depannya ya, berarti sekalir ataupun bekerja dimanapun juga Itu bisa nanti ya mengaplikasikan ya, pengatauan-pengatauan yang kami berikan ya Itu sebenarnya hal yang kami rasakan kebahagiaan baik kami lah, kalau Anda bisa mengaplikasikan pengatauan-pengatauan Anda yang memang Didisan oleh kami di Progres�di ya kepada masyarakat ya, sebagai ya kepada ya masyarakat yang untuk diri Anda sendiri Silahkan seperti itu, itu kebahagiaan baik-baik kami lah ya Kalau dengar misalkan, si siapanya Anda siapanya, Puja Ahmad ya, Puja Ahmad Sudah kerjanya di industri food, ya memegang supervisor-nya Anuwa, itu mungkin kita senang sekali penerapannya bagus sebagai teman-teman seperti itu atau Anda beri kita Rosita, ini membuat industri kecil makanan itu juga kami sangat apresiap dan tetap ya bagi kami, dosen-dosenya ada di IPB pada umumnya khususnya di Provinsi JMP itu bisa menjadi mitra Anda nantinya untuk konsumsi dan sebagainya silahkan aja misalnya terbuka untuk itu, makanya dan kami senanglah untuk itu malah kami berharap apa yang kalian dapatkan selama nanti Anda di luar JMP itu bisa memotivasi dari adik-adiknya sekalian nah itu ceritanya seperti itu jadi sosial lima lagi siap-siap resep apa yang Anda memang dapatkan sekarang ya mudah-mudahan bisa menjadi model Anda untuk ke depan yang lebih baik ya baik saya diminta untuk memberikan otak kuliah ini ya melalui lingkungan industri pangan ya memang kalau dari apa dari keterangan ataupun penjelasan yang diberikan oleh Pak Caim Yemin pas minggu lalu ya memang ada satu titik ada satu bagian ya dalam semua industri itu yang mesti harus kita perhatikan ya ya kalau saya pribadi banyak sadar atau kami pas kita memberikan mata kuliah ini ya memang bukan salah satu kompetensi yang yang harus diikuti ataupun dipegang oleh kalian ya yang memang di jambilan muterpangannya ya namun ya kalau Anda ada satu industri satu kegiatan pengolahan makanan ya nah itu mesti harus ada yang namanya sensenya untuk kelingkungannya bagaimana Anda melakukan kegiatan pengolahan makanan ya tetap itu di industri kecil industri besar ataupun di rumah tangga ya itu tidak mencemari lingkungan ya artinya Anda Anda tidak mau bawa beban ke beban masalah kelingkungan ya itulah sens ataupun satu rasa yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang ada di CMP ya itu ya jadi kenapa kita memberikan matakulia ini dengan harapan Anda bisa menjalani itu yang kedua ya yang kedua matakulia ini ya sebenarnya satu trigger bagi Anda terutama di industri ya karena sebenarnya kalau kita pikirkan ya optimasi itu optimasi efisiensi productivity ya dalam satu kegiatan di industri atau kegiatan apapun juga itu akan bisa lebih banyak tercipta kalau tidak ada yang dibuang nah di sini ya difisifnya seperti itu bisa jadi dirubah tidak hanya kita mengolah ataupun menata limbah yang kita hasilkan tapi bagaimana sih kita bisa mengurangi cara kita terpengurangi limbah yang kita akan buang nah itu sebenarnya memang adanya di semua kegiatan yang ada di proses industri ya tapi tetap itu adalah prinsip yang maksud kita bisa lakukan ya misalkan ya cara kita gimana cara kita kita tahu misalkan kalau kita mengejar satu pemotongan misalkan pemotongan apa ya kerupuk kerupukan dibuat kelondongan dibuat potong ya itu mungkin biasa ya pasti ada yang dibuang pak ya cuman nanti anda berpikir kalau anda buang limbahnya itu akan jadi sampah jadi pencemaran di lingkungan nah itu anda dipaksa berpikir gimana kalau kita mencoba untuk memotong-motongnya itu efektif ya entah itu alat kita ganti entah itu cara motong yang kita lakukan ya itu kita perbaiki ya sehingga memang nanti yang dibuang itu sedikit nah kalau yang dibuang sedikit makanya hasilnya lebih banyak itu sebetulan produktivitasnya akan lebih tinggi nah itu seperti itu ya jadi bagaimana sensenya rasa pelingkungannya itu bisa mempengaruhi sampai ke productivity ya itu ya itu yang harus kita coba dapatkan lah ya ya ini memang kesannya selain memang untuk pengelola ataupun penangani limba-limba yang mungkin keluar dari industri anda ya nah itu prolognya ya untuk kuliah pada pagi hari ini ya baik saya akan memberikan sedikit bukan pengantar ya artinya memang kalau pesalah masalah lingkungan ataupun penanganan limba pasti ada yang namanya kita cerita mengenai bagaimana kita menangani limba padat limba cair ya limba udara atau penjaga udara ya limba sifatnya memang faksik dan sebagainya ya tapi hari ini kita akan masuk dulu ke arah perhatian lingkungannya ya jadi kita tahu bahwa kita mencemari mencemari lingkungan ya membuat lingkungan itu menjadi berkurang kualitasnya ya ya kita harus memahami lingkungan itu sendiri ya kalau misalkan Anda di dalam suatu daerah misalkan ya Anda lihat oh ini udaranya asri ini ya udaranya bersih kondisinya asri ya di daerah sampah dan sebagainya nah itu Anda harus bisa memahami ini bukan pada awalnya dulu ya nah begitu bagusnya saya ingin membuat kegiatan di sini membuat membuat kegiatan industri di sini ya nah Anda yang memang punya yang sudah mempunyai sesuai lingkungan yang baik ya itu akan berpikir bahwa jangan sampai nanti lingkungan yang asri udar yang bersih itu tercemar oleh adanya kegiatan yang kita lakukan ya jadi bagaimana caranya untuk menanggalkan limbah itu ya jadi memang harus dipahami ya lingkungan yang kita masuk ke itu seperti apa ya nah itu mesti kita pahami dengan baik ya makanya kalau saya akan di Indonesia ada namanya amdal ya ada namanya nanti dokumen-dokumen ISO dan sebagainya berpandang sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik ya baik itu gambarannya jadi yang saya akan mulai ya ataupun saya awali ya dengan mungkin pengertian yang sering Anda dengar ya untuk memahami lingkungan kita itu adalah ekologi ekosistem ya ekos pasti Anda bisa oh pasti lingkungannya ekos rumah ya jadi lalu ada namanya logos atau ilmu ya jadi kalau misalkan kita bicara ekologi kita bicara ilmunya ilmu mengenai rumahnya ilmu mengenai lingkungannya ya nah tapi kalau kita bicara ekosistem ya itu adalah sistemnya ya jadi kalau apa sih bedanya ekologi dan ekosistem itu bedanya di penggalan kata yang akhirnya saja ada logos ya dan juga ada sistem ya jadi kalau kita lihat di sini kalau ekologi ya itu dalam bahasa Yunaninya rumah ya kalau kesetua ilmu berarti kalau kita satukan pengertiannya tentang makhluk hidup dan rumahnya ya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup ya jadi memang semua kegiatan semua hal-hal yang berkenaan dengan makhluk hidup ya dan rumahnya itu kita pelajari di ekologi ya makanya di IPB adalah tahun 2000-an ya itu ada namanya fakultas ekologi dan manusia ya terima kok manusia apa nanti kita lihat kenapa manusia karena dibedakan ya nah jadi gitu ya jadi memang kita mempertahankan bagaimana kondisi lingkungan yang ada sekitar kita ya ya kalau ilmunya bisa bisa apa sebetulnya kemana-mana ya bisa ilmunya itu bisa berkaitan dengan apa saja bisa kalau mengerti misalnya kebiologi berarti kan anda belajar tentang hewan-hewan yang ada sekitar kita seperti apa fisik ya atau kimia itu bisa anda mesti perhatikan disitu ya nah ya kalau di istilahkan ekologi itu ya itu dikata sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik dengan lingkungan hidup ya ini yang banyak kita mungkin dengar itu adalah bagaimana interaksinya bagaimana interaksi ya hubungan interaksi kita terhadap sekitar kita seperti apa ya itu adalah ekologinya ya jadi transaksi dalam ekologi ya jadi ada materi ada energi dan juga informasi ini tiga hal yang kita pelajari kalau kita sudah masuk ke ekologi ya ini siklusnya seperti apa sih muternya seperti apa sih ya kita kalau anda mungkin pernah kenal rantai makanan ya itu juga sama itu adalah perpenjahan materi sebenarnya di dalam lingkungan ya energi juga demikian energi kan dari yang pertama kan energi dari matahari ya energinya ditangkap oleh kita dalam bentuk mungkin fotosintesa di daun misalnya seperti itu bawahnya kita makan berarti energi kita itu berpindahan seperti itu jadi memang apa sih yang terjadi dalam lingkungan kita itu kita bisa pelajari ya nah ini sangat penting bagi kita untuk menduga bisa menduga memperkirakan dampak yang akan terjadi kalau memang nanti kita memberikan kegiatan di situ ya atau dibalik misalkan kalau bagaimana cara kita menangani lingkungan kita di lingkungan kita sendiri seperti apa ya jadi kita bisa tahu itu ya jadi kalau misalkan air semua itu jernih ya masih bagus deh dukung lingkungan sekitarnya mungkin ya kita buang-buang dikit limbah mungkin gak jadi masalah ya mungkin ya tapi kalau misalkan di sekolah kita ada dukung lingkungannya kurang tidak ada airnya kotor dan sebagainya ya kita gak bisa lagi mentolahi kita harus kita ya karena kita harus buang di situ kita mesti membuang benar-benar nol nol ppm lah seperti itu ya tidak ada yang bisa kita buang ke lingkungan kalau bisa di apa di resecle di dalam public ya karena kita buang mungkin akan di pekesaran-pekesaran di dalam lingkungan ya nah informasi biasanya lebih ke arah apa ya sekarang namanya abad informasi jadi memang apa ya namanya sifat ya sifat lalu juga bisa juga buka berlaku bisa juga seperti itu ya atau mungkin kalau lebih dalam genetofnya misalkan bagaimana DNA yang ada gitu ya itu juga informasi karena ini kan kadang-kadang kita lihat di satu daerah itu ya biasanya bersama ya karakternya dan sebagainya itu kan karena memang faktor DNA yang sama seperti itu ya itu yang terjadi ya walaupun nanti dalam dalam penerapannya kita kadang-kadang hanya dua ini kita perhatikan materi energi ya dia memfokus dia menjadi materi nantinya bagaimana limbah yang kita buang kita akan menjadikan apa nantinya di dukungan itu bisa kita amati saya katakan tadi ya kenapa dikatakan sebagai fakultas ekologi dan manusia ya karena memang ada sifat sifat antroposetisnya dalam ekologi ya jadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita tadi dari pengertian dasarnya kan ekologi kan semuanya kita amati ya orang hidupnya itu kita atau melambat hidupnya kita amati ya tapi ada sifat kadang-kadang dalam kita mengatur kita menanggulan kepenataan lingkungan itu sifat antroposetisnya ya jadi melihat permasalahan lingkungan itu disurut pada manusianya kalau manusia pun tidak ada masalahnya yaudah tidak ada masalah ekologi tidak ada masalah lingkungannya ya itu sifat antroposetisnya seperti itu ya makanya kalau atas ekologi yang manusia ya ada ekologi ada manusia jadi dipelajari dua-duanya disitu jadi karena sebagian hidup tanaman dan hewan itu ditujukan memang untuk temuni kebetulan manusia ya itu adalah sifat antroposetisnya kita di dalam ekologinya sampai sekarang masih ya jadi kalau pakar lingkungan kita ya Pak Otto Sumarwoto mengatakan bahwa ekologi itu merupakan sesuatu yang penting tapi bukan sesuatu yang pertimbangan dalam permasalahan olah-olah ekologi hidup ya ini kalau udah makanya kalau penting mana sih misalkan kita menjaga hidup seorang 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 orang-orang orang-orang dengan manusia jadi kan anak-anak pertimbangkan ya itu juga menjadi debatnya ya mungkin orang-orang yang senang lingkungan ya itu orang-orang sebagai ya setelah karena keregaman hayati di kita seperti itu ya nah itu juga jadi masalah ya tapi di satu lingkungannya manusia juga butuh juga makanan seperti ya itu juga terkadang akan jadi pertimbangan pertimbangan tertentu pasal kita mengambil keputusan mengenai pemasalahan lingkungan hidup ya atau mungkin yang terjadi mungkin tadi kalau bandingannya orang hutan dengan kita mungkin agak jauh ya mungkin dalam hal hutan lindung lah banyak kejadian ini di luar-luar atau di antara kita juga mungkin ada ya kita mau apa mau ingin menata misalkan pengalaman hidup ya oh ini hutannya mesti estali dan sebagainya tapi di satu sisi masyarakatnya butuh makan misalnya ya kita harus memukai sedikit toleransi taktifanya akan berkurang ya itu juga harus harus kita percaya memang bukan bukan satu pertimbangan yang yang mutlak juga ya kalau untuk kata si kata Pak Otto ini ya tapi kita usahakan lah ya jadi memang kalau kalau perut kita itu belum kenyang lingkungan kita masih berantakan ya jadi kalau Anda tokoh di luar negeri kok bisa bisa ya lingkungan hidup itu teratur ya mungkin politiknya sudah kenyang jadi kalau misalkan belum kenyang ya lingkungan masih berantakan nah itu namanya apa ya ya di satu sisi ekonominya atau ekologinya kita harus jadi kalau Anda nih mungkin kesini kan makin nyaman ya zaman saya kuliah zaman saya Pajam kuliah MB kuliah mungkin ya kita gak rebel tuh kalau ruangan gak ada AC-nya misalkan hanya dibuka pintu cukup lah ada angin seminar cukup ya tapi Anda mungkin ya dikasih kelas yang tidak ada AC-nya protes CMP kok gak ada AC-nya panas itu kan emang semakin kesini semakin butuh kenyamanan ya insyaallah apa sertifikan dengan keadaan ekonominya seperti jadi emang seperti itu jadi kalau kita masih dulu masih belum ya ya masih lah ya pokoknya nyaman dulu ya kalau belum nyaman ya kita masih berantakan gitu ya jadi kalau misalkan Anda ada di daerah yang memang sudah nyaman sudah baik ya orang-orangnya ekonomi sudah bagus ya itu malah lebih hati-hati kalau di industri ya itu ya yang harusnya lebih ketat lagi karena mereka salah sedikit aja Anda menggunakan bau sedikit aja udah akan dikonfensi dalam masyarakat sekitar ya padahal baunya jaman bau ikan asin misalkan Anda Anda punya catering misalkan goreng ikan asin baunya tetangga kebawanya kalau sudah nyaman mereka akan protes ya jadi kalau misalkan di tangga saya kata mohon maaf masih belum ya masih belum bisa-biasa aja gitu kan bau ikan asin malah berharap dikasih itu 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 gambarnya ya nah apa itu konsistim jadi konsistim itu lebih ke arah mengatur sebenarnya ya jadi mengatur apa yang diatur ya itu ya mengatur arus materi energi ya jadi memang merupakan satu konsep sentral dan ikologi ya jadi bagaimana kita mengatur di tadi umumkan balik antara manusia dan makhluk ada sekitarnya ya itu kita mesti mendapatkan atau diatur menjadi satu kesatuan ya jadi kalau kita lihat sesuatu yang sepatutnya memang sudah sudah ditentukan ya satu kesatuan atau satu yang kokohnya gak bisa lepas nih komponen-komponen yang bekerja di satu ekosistem ini gak akan lepas kokohnya pengaruhnya misalkan dalam dalam sebuah kondisi ya makhluk hidup atau benatang terserserahkan terpengar pada adanya tumbuhan di sana misalnya ya itu satu kesatuan yang memang sudah sistemnya sudah diatur ya seperti itu entah itu sistem kita ngatur sendiri atau memang sudah teratur dari dari sanonya lah seperti itu ya sudah ada dari sananya nah ini sistem ekosistem ya jadi pasti ada batasnya dan juga sistem itu ada batasnya ya walaupun nanti kalau sudah besar dan nanya sup ekosistem ya akan beda ya ekosistem perairan misalnya ekosistem sawah ekosistem akuarium kalau dulu ya kalau di SMA kita belajar ekosistem akuarium ada ekosistem rumah sampai mungkin yang paling dekat dengan kita ekosistem ruang belajar kita ya jadi kita bisa bisa melihat ya komponen-komponen apa ini kalau misalkan lagi offline saya cerita coba cerita saya bilang gitu kan kalau misalkan kita lagi belajar di kelas ya itu konsistif kita ada berapa sana ada 53 siswa dengan dosennya satu berada di dalam ruangan tersebut ya untuk belajar PLP ya yaitu sistemnya seperti itu tiap kami sepagi belajar PLP misalkan di kelas eh gak taunya ada biasanya ada ada perubahan ada teman anda sepuluh orang gak masuk ya kelas nah itu pasti akan ada beda ya rasanya kelas itu kesepi ya nah seperti itu bukan melihat sepuluh orang ngobrol jadi akan ada beda kurang sepuluh akan beda ya atau lingkungannya aslinya mati misalkan kalau di ruangan akan ada beda itu kondisi lingkungannya nah itu sebenarnya sistem itu kan tadinya sudah terhatus itu ada ada yang berkurang ada yang rusak dan sebagainya akan bergeraknya seperti apa ya nambahnya seperti apa itu ya mungkin kalau tadi teman anda sepuluh gak masuk misalkan jadi 44 mungkin lebih lenggang bisa lebih semangat mungkin belajarnya karena lebih sedikit ya kalau banyakan kan apalagi kalau dulu kalau ngajar 120 orang gitu ya yang belajar depannya aja yang belakangnya tidur kalau siang hari ya ini juga sama mungkin karena sedikit wah dilihatin dosen ini pasti ada mungkin semangat seperti itu belajar ya atau pas tidak ada aslinya misalkan aslinya mati atau rusak wah itu langsung kelisah kerah dan sebagainya ya jadi ada perubahan-perubahan yang memang sistemnya tidak seperti biasanya karena ada komponen-komponen yang tidak yang tidak sesuai ya itu seperti itu ya walaupun memang tetap ada adaptasi kita adaptasikan tapi tinggal adaptasinya apakah memang bisa negatif bisa positif ya gitu jadi adaptasi bisa fisiologi ya mungkin pernah dipelajari fisiologi bukan fisiologi fisiologi morfologi bentuk fisiologi itu sifat ya misalkan anda yang di luar jawa nih ya biasanya kalau di jawa bersama yang di jawa juga bisa bisa beda kalau ekstrim sekali misalkan kuliah di Bogor ya kuliah di Bogor kos di Bogor ya 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 Fari mungkin beda nih makan dengan makan di daerah masing-masing apakah coba anda rasakan apapunnya sudah kos di Bogor hampir dua tahun kemarin ada yang beda gak sih dari sikap anda ada yang beda gak sih dari psikologi dari fisiologi anda ya ya itu jadi memang misalkan kalau di Sumatera banyak makan daging-dagingan misalkan dibokor semakannya daun-daunan jawabannya makan daun orang Sunda kalau dilepas di kebun juga hidup asal-asal nah itu kan ada perubahan ya ada perubahan sistem dari kitanya dari anda misalkan pasti akan beda ada adaptasi yang yang apa yang terjadi dalam diri kita nantinya ya persiklasi karaksikan untuk beda seperti itu ya jadi pasti akan berbeda lah seperti itu ya morfologi ya ini bentuknya bentuknya dulu misalkan ceritanya ada apa-apa sih ya ini legendanya jurapahnya lehernya panjang gitu kan karena harus ambil yang tinggi-tinggi ya itu seperti itu morfologi ini kita bisa adaptasi ya sama dengan kita ya kalau sebagian secara keilman itu bisa terjadi ya misalkan orang yang di apa di di sumber oksigennya kurang mungkin parah-parahnya agak lebih besar daripada orang yang ada di tempat yang oswa kawaduannya kawaduannya tinggi dan sebagainya ya jadi memang adaptasi kelakuan kultural itu pasti ada kita juga bisa kita alami ya nah ini jangka pendek jangka panjang kalau kita tentukan evolusi tadi ya evolusi kan jangkanya panjang ya misalkan kalau cepat ya evolusi tadi ya tapi itu jarang ya tapi dalam biasanya memang hukumnya kontrol sih ya evolusi data sehingga masa berubah ya nah itu adalah kosep-kosep ekologi dan ekosistem yang kita kenal ya mungkin beberapa dari kalian sudah mendapatkan mata mata pelatihan IPA mungkin di mana di SMA itu ya yang dengan lingkungan ekologi itu sama ya jadi itu awal kita untuk memperhatikan lingkungan seperti apa ya oke baik ada yang ada yang tanyakan nggak sebelum saya masuk lagi ke slide berikutnya ini oke kalau tidak ada bertanya kita lanjutkan ya nggak nggak bisa selesai ada beberapa slide lagi selesai waktu dia udah itu kalau satu jam kerja kejaran oke ini kejaran oke makanya kita selesaikan dulu ya waktu jadi kita bisa kalau waktunya sempat kita akan tapi nggak apa-apa kalau saya tadi saya beli kesempatan untuk bertanya silahkan kalau ada yang ingin tanyakan ya nggak apa-apa baik memang kalau kita lihat pengertian lingkungan hidup tadi ya lingkungan tadi kan lingkungan dengan lingkungan hidup ya kalau lingkungan hidup saya kira lebih umum ya dikatakan bahwa memang kesatuan ruang dan kesatuan ruang dan semua benda daya keadaan makhluk hidup masuk manusia juga berlakunya juga masuk ke lingkungan hidup ternyata ya memang tidak hanya fisiknya tapi juga bagaimana attitude-nya dan itu dipelajari atau kita mesti mengertinya di situ ya yang bisa memperoleh alam itu sendiri terus menghadap perihidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya ya ini di undang-undang nomor 32 2009 mengenai pengolahan lingkungan hidup nah kalau kita cerita mengenai pengolahan lingkungan hidup ya kita yang kita artikan adalah upaya kita apa ya misalkan kita punya sistem pengolahan lingkungan limbah di industri ya yang kita harus tenggarin upaya sistematik jangan terpadu ya jadi memang bukan suatu hal yang sifatnya bisa tentu tiba-tiba bisa dilakukan gitu ya enggak tapi kita sudah rencanakan ya jadi kalau pengolahan lingkungan hidup ya itu harus sesuatu yang sudah kita rencanakan makanya di industri itu ada amdal ada RKL RPL itu sebenarnya kita tahu dampaknya kita bisa rencanakan apa caranya atau bagaimana upaya kita untuk menangani ya limbah ya menangani menata lingkungan yang baik seperti apa itu ada rencananya ya nah kalau dikatakan bahwa upaya sistematik yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan pengendalian pemeliharaan pengawasan dan juga gagal hukum ya ini adalah hal-hal yang kita bisa masukkan dalam pengolahan lingkungan hidup kita ya jadi banyak juga nih ya kalau kita lihat makanya kemarin juga ya kita bicara di etikat IPB kita punya kantor baru ya setelahnya mereka mereka punya kantor baru mengenai lingkungannya namanya kelola lingkungan lah seperti itunya 3L ya semuanya ditangani tapi nggak seperti itu ya ada bagian-bagian yang kita harus perhatikan tapi ya tetap upayanya ya hampir semuanya ya rusakan ya perencanaan pemanfaatan pemerintahan pemerintahan perawasan dan pemerintahan hukum ya itu yang dilakukan oke ini nah dikatakan lingkungan itu adalah tepat di kamar hidup ya ada komponen-komponen hidup yang tak hidup disitu dan tadi saya sudah gambarkan ya permasalahan lingkungan itu terjadi kalau tadi ya hal-hal yang satu komponen makhluk hidup satu komponen makhluk tak hidup itu berkurang ya ada masalah lingkungan tadi kalau misalkan kita ada satu kelas aja lah satu kelas ada 60 orang masuk dosennya ya terus kita amati kok ada biasa pakai asing asing-asing dari udaranya sekian ya asing rusak ya akan jadi masalah di kita wah kita mungkin gak tahan untuk kuliah satu jam ya kita kuliah mungkin hanya setengah jam mudah udah malas udah kelingatan sebagainya gitu ya ada masalah jadi hanya satu aja yang merupakan merubah lingkungannya ya itulah konsep yang mesti kita pegang ya jadi kalau misalkan ya sama lah dengan di hidup kita hari-hari lah seperti itu ya atau lebih kecil di di tempat kos anda di kamar anda ya ada gak perubahan yang terjadi di situ ya misalkan anda biasanya di tempat kamar kos anda hanya ditermani oleh pati dud beja belajar lemari ya eh gak taulnya besok ada komputer masuk situ ya komputer PC maksudnya ya atau atau inilah apa TV masuk situ ya pasti akan ada beda pasti ada hal-hal yang memang berubah ya karena hubungan TV dengan lemari ya hubungan TV dengan kita hubungan TV dengan pati duduk akan berpengaruh juga ya nah walaupun nanti tetap kita ada kesimbangan yang yang baru kita bentuk lagi ada bisa seperti ini ya nah oke tadi kita bicara mengenai masalah lingkungan apa yang kita bisa lakukan kalau kita lihat kondisinya makanya tadi satu langkah keawal kita dalam kita melihat atau pembunatan lingkungan di Indonesia di kita itu seperti apa sih kondisi lingkungan di sekitar kita itu ya kita perlu menghitung misalkan jumlah pohon di sana aliran sungai seperti apa kondisi sungai seperti apa misalkan ya terus masyarakatnya bagaimana perilakunya dan sebagainya ya nah yang pertama saat kita ayo kita langgani masalah lingkungan sekitar kita ya pertama kita tahap kondisi komponen yang ada dalam lingkungan tersebut ya artinya kalau kita mau membangun harus merobokkan pohon satu pohon ya kita tetap satu pohon lagi itu itu yang diaturkan juga sama ya kalau di peraturan ini juga sama kalau Anda menembang pohon satu maka harus tiga-tiga lima di tempat lain misalkan seperti itu ya itu ada aturannya itu malah dibuat aturan bedanya ya jadi kita coba mempertahankan kondisi komponen yang tidak biar tidak ada perubahan ya nah itu pertama jadi kita lihat lingkungannya ya dan bagaimana untuk agar kondisi sekitar kita itu ya itu tidak berubah ya nah yang kedua mencegah masuknya komponen lain dari luar lingkungan ya nah ini masuk yang dihasilkan oleh industri yang kita bangun ya bagaimana komponen-komponen keluaran dari industri itu kita coba untuk cegah masuk ke lingkungan sekitar kita ya ya limbah bising yaudah limbah udara limbah padat ya kita kutipin nama industri kita jangan sampai keluar ini ya itu juga bisa dikatakan hal yang dapat kita lakukan ya makanya ada pengolahan limbah ya pengolahan limbah dulu sebelum masuk itu kita lakukan ya nah sama kalau anda lihat kan ya mungkin cerita-cerita mengenai trust genic ya itu kan masih kontra ada kontra ada pronya lah itu ya ya sesisi kan orang lingkungan mungkin melihatnya kalau ada komponen yang baru masuk misalkan ya misalkan jenis A jenis B itu dalam satu lingkungan akan akan jadi masalah ya gitu karena ada perubahan di disitu ya sama mungkin pernah dengar cerita berita ada seorang melepas ikan yang besar tuh ikan Aripama ya yang di sungai berantas ya dia kan tadinya miara ikan di daerah Jawa Timur di Surabaya di Pasiruannya ya karena karena dia sudah gak tahan lagi gak bisa lagi tangan ikan itu ikan itu dia lepas di sungai berantas ya karena itu bukan sungai bukan ikan asli sana ya itu kan ikan dari luar dari Amerika Latin lah sehingga saat dimasuk ke berantas ya nah itu akan jadi masalah ya karena mungkin akan mengganggu makhluk yang ada dalamnya ya kalau ikan besar gitu makanya kan masih kecil ya atau pelangton kecil ataupun tidak makan ikan tapi makan pelangton maka yang lain didapat pelangton nah itu akan menjadi masalah keuntungannya ya makanya kan pas penanganan si di BKS jajah kan kalau gak salah ya semua ditangkepin terus dicari ada 6 atau 8 saya lupa itu ya beritanya ditangkepin dikeluarkan lagi dari sungai berantas ya nah itu adalah cara kita untuk menangani ataupun menjawab semua solusi masalah ikan atau yang ketiga kita memperbaiki yang sebutnya remedial remediasi ya remediasi perbaiki kondisi di depan ke arah yang lebih positif mungkin tadinya negatif ya kosong ikannya jadi turun dan sebagainya ya kita gunakan remediasi ya itu bisa kita lakukan misalkan kita melihat kondisi dikondisi jadi turun gara-gara kita ada di situ ya perasaan kita juga gak bisa mematasi apa yang kita bisa buang dari industri kita ya kalau selalu olah artinya yaudahlah kita yang kita lakukan kita merbaiki meremediasi di kekuan tersebut nah itu yang dilakukan jadi tiga hal bisa kita lakukan seperti itu ya nah ini kita 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 kaji kita analisis nanti akan dapat satu pengurangan yang tepat ya jadi bisa tiga-tiga yang kita lakukan atau salah satu yang kita lakukan untuk solusi masalah ya baik ya simbolnya bisa alami bisa buatan itu ya misalkan kita membuang sembarangan jadi pencemaran ya alami misalkan medan alam gunung meletus banjir itu akan jadi perubahan-perubahan ini keluar ya kalau mungkin di poso kemarin itu tanah bergerak dan sebagainya itu akan ada perubahan ya tapi kan tetap ada kesetimbangan tetap bisa bergerak ke kanan atau ke kiri positif negatif tapi ada perubahan tak akan jadi pemasangan lingkungannya jangan kita tahu apa kita tinggal nunggu berapa lama nanti kesetimbangan itu bisa kesetimbangan yang yang positif bisa dicapai ini berapa masalah alihkongan yang memang sifatnya sudah diketahui banyak ya jadi kata tongkat bagi kita untuk menangani alihkongan secara global seperti terakhir terakhir minamata ini logam merkuri merkuri itu lepas ke sungai mungkin tidak sengaja kita tidak menyadari merkuri ada masuk ke sungai masuk ke ikan berarti ada perubahan di situ ikan itu kita menimbulkan penyakit di manusia senobil ini adalah reaktor nuklir yang hancur di sekarang ukrania di soviet fokusima ini tahun 2010 2011 ini reaktor nuklir juga yang kena gempa di jepang sampai sekarang masih diawasi masih dipantau radiasinya tetapi fokusima wakum masih berjalan normal lagi kawasan industri yang banyak asap dan sebagainya itu ada peningkatan penyakit ispaya atau juga masalah yang pernah timbul itu berkurangnya karena kerekaman akibat eksploitasi yang baik ini juga kalau Anda perhatikan banyak sekali mungkin sudah dibahas juga Pak Jaib kalau saya nanti pratikumnya atau untuk kalian belum tapi minggu ini itu cerita mengenai sudah dibahas sedikit jadi ada ini yang selingkali ada hujan asam hujan asam itu terjadi alami ada jadi kalau kita kalau kita lihat keceman keceman di pabrik itu biasanya ada oksida sulfur oksida nitrogen di udara kalau oksida sulfur SOX NOX di udara itu kalau ditambahkan air di hujan kalau dalam salju kalau di yang kering jadi deposisi asam nah itu sebenarnya bisa menimbulkan asam jadi H2O tambah oksida sulfur atau H2O tambah oksida nitrogen akan menimbulkan H2O4 atau HNO3 asam makanya kalau orang tua dulu mengatakan bahwa kalau sudah lama tidak hujan panas udaranya apalagi di daerah industri yaitu kalau ada hujan pertama kali tidak boleh kita menunjukkan hujan-hujanan di sana karena pasti sakit katanya apalagi kita tidak tahu kok bisa sakit mungkin ini mungkin banyak airnya mengandung asam pada tubuh kita kalau kita tidak sakit juga tapi secara umum kalau hujan asam itu pH rendah yang kena bangunan di lahan atau di tanah akan mengaruhi anda akan larut di lahan juga akan masuk ke dalam ke lingkungan kita mungkin juga pH-nya akan rendah karena nanti tidak normal tidak 7 pH-nya bisa 6 makanya kalau anda main anda bawa main sampai bawa pH meter atau pH lakmus di daerah pegunungan yang masih aktif bisa meletus itu pH-nya pasti tidak pernah 7 pasti asam karena ada sulfur yang kalau malam akan turun sebagai deposisi asam seperti itu reogen asam itu terjadi banyak di daerah industri karena emang ini oksid sulfur atau oksid dogen yang ada di atas terus ozon ozon itu jadi masalah ozon itu penangkal UV di kita di atas tapi dia juga sangat reaktif ozon itu O3 itu reaktif jadi kalau misalkan kena gas-gas seperti kloroforokarbon CFC prion bisa langsung berhasil dengan ozon karena ozon itu reaktif tidak stabil waktu senyawa oksidnya tidak stabil sebenarnya O3 itu sehingga bisa berhasil dengan seperti itu sehingga lapisan ozon itu akan menipis ini yang ditakutkan seperti itu ini ini asam ini kalau bisa jadi dari industri itu super oksid ada hujan jadi hujan asam kalau di daerah penggunaan selju mungkin ada asis snow selju asam kalau di panas itu ada asis persifatasi tetap dia masuk ke dalam danau sungai dia masuk ke lahan hal yang bisa jadi pH yang rendah atau merosak daun di batang di bangunan pun akan merosak bangunan masalah lain yang ini juga banyak ini kan adalah carakannya itu gas rupa kaca pin house efek pin house efek sebenarnya kondisinya seperti apa sih sebenarnya kondisinya ini kita lihat matahari ini dia kalau menyari bumi terlalu dipantulkan oleh bumi keluar nah di dalam atmosfer kita itu ada gas yang di sana yang bentuk seperti halangan halangan kalau kalau misalkan terlalu tebal terlalu banyak maka dia bisa lepas jenar matahari yang akan kembali ke bumi kembali yaitu yang sebutkan gas rumah kaca nah gas gas ini yang sebutkan dengan gas rumah kaca masuk CO2 tapi kalau dikatakan apakah harus di hilangkan CO2 yang tidak bisa secara manusia kita juga menghasilkan CO2 kita menapas ambil O2 menghasilkan CO2 terus yang kedua kalau tidak ada gas rumah kaca yaitu para ahli katakan bahwa kemungkinan bumi ini akan lebih dingin kalau lebih dingin Anda tidak bisa aktivitas jadi kehidupan itu ada rumah kacanya jadi CRK itu memang diperlukan juga untuk satu sisi tapi jangan terlalu tinggi jangan terlalu banyak di udara nah CRK itu terjadi karena CO2 ada berapa kayak metana sebagainya nah CO2 itu banyak dari kita bakar bensin CO2 yang keluar kita bakar kayu CO2 yang keluar ya itu karena kan kalau bahan organik kalau kita bakar kan apa CO2 plus H2O nah CO2 akan pulang gitu ya itu nah kalau terlalu banyak seperti kayak di mobil gitu kalau kaca itu semua akan masuk ke mobil ya ya itu seperti rumah kaca rumah kaca itu salah satu apa bukan idiom saja jadi kalau ada pertanian rumah kaca ya sebenarnya akan memakai ada panas itu bisa kemana-mana bisa kita atur panasnya di dalam sehingga kita bisa nalam pohon karena lebih hangat ya nalaman seluruh sayuran dan sebagain di situ ya itu rumah kaca ya global warming kalau jaman sekarang global warming stop global warming sebenarnya kita mencoba untuk mengurangi CO2 emisinya emisi karbonat seperti kalau emisi karbonnya emisi CO2 ya ini dampaknya segala nih yang sering kita apa kita adanya dampaknya adanya karsang global kematian semakaca itu subumi yang semakin lebih hangat ya ya biasa lebih enak hangat ya ini juga harus hati-hati ya pernyataan ini karena apa karena kalau suhu itu naik artinya di bagian subtropis ataupun ikir sedang itu lebih hangat ya lebih hangat itu biasanya yang terjadi bukan hanya suhu tapi juga yang lain juga akan mengikut ya termasuk virus itu virus mungkin juga serangga mungkin juga kadang-kadang mereka lebih suka suhu yang hangat jadi kalau bisa kita lihat dulu mungkin di kayak virus dihari dbd ya itu mungkin ditemukan cuma di di era-di era tropis lah masuk kita ya Eropa gak akan kena ya bagian Asia Tengah juga mungkin gak banyak yang kena ya tapi sekarang karena makin hangat virus itu dia bisa hidup juga di bagian hangat itu maka sekarang banyak virus-virus penyakit itu ditemukan di bagian sub-profis ataupun sedang disitu karena suhunya lebih hangat ya jadi ada penyebaran penyakit virus yang cukup sertifikan kalau kita sekarang ya karena suhu permukaan laut gak mencari es dalam bagian utara ya di bagian utara itu saya kira sudah bagian yang Anda baca ya di Greenland sekian luas sekian jadi berkurang itu kerjanya es ya berbalik ke dunia seberang hujan atau juga jadi penyakit badai nah ini badai ini sebenarnya yang banyak terjadi kenapa sih coba sekarang kayak minggu lalu ya minggu lalu ada My Day eh My yang di Korea itu ya Anda perhatikan banyak badai yang simbol ya karena ada perubahan yang cukup signifikan ya panas dinginnya maka itu cerita badai itu seringkali untuk bagian di Pasifik kita lakukan untuk pelawan itu ya banyak terjadi ya untuk sekarang karena suhu panas dingin yang ekstrim itu juga akan menemukan badai ya perubahan dengan udara seperti itu baik saya kira itu gula kita pada hari ini tiga menit lagi menjadi jam lapan Pak Jain ya Pak baik ya saya kira karena sudah jam lapan kurang ya mungkin kita belum ada pertanyaan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di masukkan ke grup dulu gak apa-apa ya nanti atau kita akan jawab ya karena memang jam lapan saya juga mesti ngajar lagi nih Pak Jain saya juga kerja-kerjaan juga sama baik ya kalau gitu saya tutup mungkin kita pada pagi hari ini semoga sehat tetap sehat di mata kuliah atau kuliah pelajaran dan semangat yang paling penting walaupun di rumah aja nih biasanya kalau di rumah itu kodanya banyak nih Pak Jain sebelahnya kasur soalnya Pak ah itu masalahnya beda dengan Pak Jain sebelahnya mesin jadi gak akan kemana-mana baik kalau itu saya tutup pada pagi ini ya makasih Pak Jain untuk hostnya atau kerumahnya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak saya langsung list makasih Pak saya langsung ke kamar lain soalnya ke jump lain baik oke oke selamat menikmati melodi